Hai guys balik lagi di Limps reptile hari ini kita mau ngomongin tentang gagal shading ya kebetulan si puku ini gagal shadingnya gila-gilaan karena udah nggak normal lagi sharingannya jadi kemungkinan ada-ada dua lapis apa-apa lapis kulit disini yang udah mati klik terlihat kita bisa lihat ya ini kulit yang gua gua copotin lihat perbedaan warnanya guys perbedaan warna yang kulit dalemnya nih sama kulit shadingannya nah gagal shading itu biasanya terjadi karena bisa banyak hal ya guys pertama eh suhu di kandang kedua eh eh substrat yang kalian pakai di kandang ketiga pola makan yang nggak benar keempat eh panas jarang dijemur sebenarnya tegu itu enggak perlu direndam ya guys cuma karena kita enggak bener soal suhu baik kandang maupun pencahayaan jadinya gagal shading ini lagi gua jemur si puku kita amati sini ya nah ini guys perbedaannya jelas banget ya bisa kalian lihat di ekornya dan gagal shading itu biasanya shadingannya itu lengket keras tidak seperti kulit biasa yang normal ya yang kalian menurutkan shading itu kan kayak tipis gitu terus usang nah ini kayak bener-bener kuat tik gitu ya lengket keras nah kayak gini ya tadi ada kulit yang gua buka tapi udah enggak ada disini nenek kita coba nggak kelupas ya ntar dia lagi nggak bisa diem sore lagi gua jemur dan kasihannya itu gua ngeliat badan tegu kita itu jadi keras bekeras most oke kaku gitu ya enggak fleksibel kayak kayak biasanya dia tuh badannya jadi keras karena terkeraskan dengan kulit keras di luarnya ini gitu guys ya kasihan sebenarnya makanya rajin-rajin jemur nah ini kemungkinan besar di sini ada dua kali shading kulitnya karena bisa kelihatan nggak ya di sini ini ada kulit satu udah kulit dua waduh bener si Puhi udah buka pintu Aduh Puhi udah bisa buka pintu sendiri guys jadi badannya dinaikin pintunya didorong kita mau pindahin aja kesana dulu oke oke si Puhi juga kemungkinan gagal shading juga jadi semua tegu gua gagal shading karena gua nggak bener ngerawatnya oke oke guys kita lanjut si Puhi ya nanti kita coba ke Puhi kita cek Puhi si Puhi kulitnya badannya itu jadi kayak keras gitu jadi kayak kaku kaku bukan keras kaku gara-gara shadingan gagal ya cara satu-satunya yang gua tahu kalau misalnya kita gagal shade adalah tiap hari rendem tiap hari rendem pakai rangat sampai shadingannya keluar sendiri kelupa sendiri ya guys ini bisa dilihat nah 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 jelas banget ya tapi nggak tahu di kalau di video kelihatan nggak ya ini ya pokoknya yang paling kelihatan di sini nih warnanya oke dia kayaknya udah mau udah pengen keluar nih dari oke udah kedengeran air panas gitu udahnya udah bunyi terkita rendem lagi mereka terkita bahas lagi tentang gagal shading ini oke oke guys ini dia si Pukul lagi gua rendem eh biarin dulu air hangatnya ngeresep ke eh bagian tubuhnya nah satu hal yang paling sulit untuk tegu juve kegede itu adalah mereka nggak bisa diem ya kalau direndem ya dan mereka kabur-kaburan mulu nih kita lihat nih kita biarin dulu si Pukulnya jadi kalau kalau nanti keluar kita masukin lagi gitu-gitu ya guys dia bakalan nggak nyaman tapi salah satu metode buat apa benerin shadingan ya begini yang gua tahu direndem air panas air hangat biar meresep dulu si air hangatnya ke si tegunya ini aja terus cek terus dia kabur apa enggak urut ini aja terus cek terus dia kabur apa enggak urut nanti kita coba scrubbing scrubbing bagian-bagian tubuhnya ya setelah direndem kecil boy tenang kita bantuin kamu nih biasanya pengalaman gue guys kalau shadingan gagal kena air hangat dia lama-lama kan kayak mengelupas-ngelupas kecil gitu nah disitu kita bantuin dia shading jadi kita kopet-kopetin tuh shadingan kulitnya yang gagal nanti kita coba di ekor dulu ya ini memakan waktu banget shadingan ini memakan waktu banget karena seluruh tubuh terus badan juga udah gede jadi agak sulit ya guys buat fixin lagi butuh kesabaran butuh beberapa waktu untuk merendam mereka terus supaya shadingannya selesai sementara dia direndam nanti kita bisa beberesin kandangnya ya guys si pukuhinya udah kabul nggak tahu kemana kalau kita cek lagi air masih hangat lumayan kita scrubbing scrubbing kalau kabur kita balikin karena dia udah bisa manjat bugnya jadi eh kabur bagi mereka gak gampang lah keluar dari bugnya gitu tapi kita udah kita tujuan kita kan untuk bikin mereka shadingannya selesai jadi ya udah terus paksa mereka untuk mandi berendam waduh udah gila wuh buaya kayak gini kali ya guys ada yang menyerah buaya nggak disini nah ini lihat keras guys ekornya kulit-kulit mati ini tuh tuh udah mulai ini salah satu contoh kulitnya kulitnya itu tebal dan lengket kayak kalau kita burmasing burmating ya tapi kalau di Indonesia nggak ada burmating ini burmating nggak ada di sini kayak gini kulitnya keras jadi nggak nggak gampang robek gitu oke guys gua off dulu karena ribet pakai handphone nanti gua mau bantuin shadingannya dulu ya oke guys jadi sistemnya gini ya habis direndam kita scrub scrub gini lama-lama kulit matinya bakalan kebuka nih guys tapi jangan kalian paksa kalau kulitnya nanti nggak kebuka ya dia kalau kalau gue kebuka nih nah disini baru kita tarik pelan-pelan kita bantuin satu badan kayak gini karena mereka kesulitan nih saat ini tapi kalau yang masih keras kita biarin aja nih guys kulitnya tuh beda dari kulit shading biasa ya guys kalau kalian gagal shading itu kulitnya rada keras lengket dan ibaratnya kayak ini tuh dua kali shading ini bayangin aja ini dua kali shadingan kulit biasa jadi dia bakalan keras gitu ya nih yang sudah gua benerin lihat warnanya beda banget ya langsung lemes dalamnya tuh kayak kayak kulit kayak kita keluar dari masalah jadi kayak plong gitu ya dipegang juga halus ini kan keras ini nih ya sehat perbedaannya ini yang udah gua bersihin yang belum Oke kita bersihin lanjut lagi gua nggak bisa video in semuanya keseluruhan tapi nanti hasilnya aja guys Hai Oke guys itu dia tadi Aduh ini sedih dengan sedihannya yang udah gua coba lepas tapi ini cuma baru sedikit lihat dia tiki ya keras ini butuh beberapa kali lagi rendem guys kayak gini nggak bisa langsung bisa kita selesaikan satu tubuh bisa seminggu kali Hai rajin-rajin aja kalau misalnya udah putus asa bisa bisa kalian pakai rendem ya sekarang gua masukin si Puhi gantian oke gua rendem pokok oke guys eh rendah-rendam hari ini udah selesai kayaknya musuh masih butuh waktu banyak banget untuk merendam selanjutnya kita cuma bisa beresin di ekor aja tadi sama di bawah badan ekor juga hanya segini nih nanti kalau udah kering ini agak basi-basah lagi berjemur kalau nanti udah kering mungkin kelihatannya mana kulit mati gimana kulit yang udah selesai si Puhi tadi bisa dibenerin di kaki nanti kita lanjut beberapa hari lagi untuk merendam dan benerin Asia dengan gagalnya Hai bisa dilihat ini rusak-rusak bukan karena apa ini ini digigit Puhi ya udah kita biarin aja dulu dia ngeringin badan nanti kita lihat ada kalau ada yang hal-hal yang perlu dibantu kita bantu lagi mereka untuk shading ya kita mau kasih cemilan aja dulu kandang udah gue siram pakai air biar enggak begitu bau teman-teman cemilan dulu buat mereka wah kabur guys tikusnya coba gue ambil kabur guys Hai mau kabur guys Hai mau kabur guys tikus udah kabur kita ambil lagi deh si Puhi megila dia dimatiin dulu ketikusi jangan langsung ditelan gimana langsung ditelan Hai edan emang monster yang satu ini hai 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 tadi di bagian kaki udah gua cabutin sharingannya kita bisa lihat warnanya juga agak rada kusam banget ya udah mulai kering mulai kelihatan kusamnya hai 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 udah dapat-dapat guys hidup-hidup lo dimakan hai 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 לש hai 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 berarti tadi ada tikus lari disini ya guys ntar kita ambil lagi habis ini kita oke guys tikus yang kabur tadi udah bisa ternyata ditangkap sendiri sama si puku berhasil tanggap sendiri dia hunting sendiri pas muter-muter tikusnya lewat dapetlah makan siang oke tadi karena si Puhi udah gua kasih dua gua kasih juga sih pukul 2 deh buat cemilan oke guys gitu aja berarti eh video kali ini nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya kita mau bantuin terus ya dengannya nanti buat kalian yang mau komen silahkan komen jangan lupa subscribe subscribe kalian itu bermanfaat buat kita dan subscribe itu gratis jadi ya ayo terus support kita bikin video-video tentang tegu vlogging tegu berarti ini ya pengalaman gua miara tegu kemarin dari kecil sampai mudah-mudahan kita bisa breeding tegunya pas nanti mereka udah siap sampai jumpa di video selanjutnya ya dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati